welcome back di channel sleeping dan untuk video kali ini aku nggak ngetes main freefire ya jadi aku hanya nyoba untuk ngasih tau ke kalian gimana caranya ngecek Xiaomi all tipe ya all tipe dimana disini aku bilang all tipe nah jadi kebetulan yang akan aku tes itu adalah Redmi 6A jadi buat kalian semua yang beli HP Xiaomi yang second ya yang second dan kalian pasti bingung ini HPnya bagus nggak sih takutnya ntar ada rusak gitu ya atau udah pernah diservis atau udah pernah diperbaiki nah jadi di video kali ini aku akan ngasih tau ke kalian gimana caranya agar kalian itu tahu ini HPnya masih bagus bagus atau enggak gitu daripada kalian beli murah tapi kecewa gitu buat apa kan Oke jadi kalau kalian COD beli HP second all tipe Xiaomi ya dan disini adalah 6A yang aku praktekin kalian buka pengaturan setelan ya maksudku setelan kalian masuk ke tentang telepon di sini ada tulisannya versi kernel nah di versi kernel ini kalian bisa tap-tap sampai muncul menu disini ada tulisannya autotest dan autotest ini aku klik ya di sini nggak perlu dijelasin sih karena kalian juga nggak bakal paham karena aku juga nggak paham gitu ya jadi kita coba file-kan aja kali ya nah disini ada getaran Hai ada getaran ya guys jadi kalau HPnya nggak bergetar itu artinya emang HPnya getarnya rusak jadi ini ada getar jadi kalian pilih aja Hai gini nah ini ada tulisan TV open source testing don't touch the touchscreen Oke tadi ada tulisan pas ya dimana pas itu artinya HP ini belum pernah dibongkar sama sekali jadi kalau kalian beli HP itu udah tulisannya fail itu artinya HPnya udah pernah dibongkar kemungkinan yang paling besar adalah HPnya udah pernah diganti LCD itu oke kita di sini klik on the screen to touch testing ya oke nah jadi kalian biasain kalau emang beli HP second perhatikan itu biasanya di layarnya itu ada titik-titik putih gitu that pixel yang white white pixel ya namanya itu aku kurang tahu apa jadi kalian bisa lihat ini sekelilingnya semuanya aman gitu setelah kalian rasa itu cukup baik klik pas ya ya di sini adalah touch screen jadi kalian ini bisa ngikutin apa yang disuruh sama sistemnya nah ikutin aja disini kalian garis ya di setiap merah ya di setiap merah bukan di hitam di merah jadi kalian ikutin nah jadi kalau emang touchscreennya bagus dia pastinya akan lurus gitu tapi kalau emang touchscreennya error dia biasanya bakal melenceng gini nah atau putus gitu seperti ini gitu jadi disini kita coba berhasil gitu ya sini jadi kalau memang touchscreennya error dia biasanya garis hijaunya ini putus gitu Oke disini aduh ada yang nelfon lagi ya disini lagi guys kita coba yuk screennya sangat bagus ya di mana kalau emang ada bagian hijaunya itu yang keluar dari jalur yang seharusnya nggak usah beli HPnya guys nggak usah dibeli gitu kalau kalian nggak mau rugi tapi kalau kalian banyak uang anak Sultan nggak masalah beli aja ini kamera disini kamera udah dites ya dan aku terima dan ini pas gitu tulisannya untuk kamera depan disini jelas ya kita press pas ya guys oke dan hasilnya pas ini adalah backlight ya backlight nya masih aktif itu artinya emang ini masih LCD ori gitu bright dark artinya gelap dan break lagi artinya terang oke flashlight ini adalah di bagian lampu kamera ya ini flashlight oke hidup ya jadi beberapa orang itu ketika COD dia nggak ngecek flashlight nya gitu power LED itu ada di bagian bawah dan ini oh di bagian sini guys sorry power LED close mati ya oke itu jarang banget sih di cek sama orang kalau beli HP second gitu COD-an disini insert di USB cable nah disini kalian boleh colok USB cable pakai powerbank atau apapun itu biasanya kalau emang dia masuk chargernya ada tulisan disini hijau pas ya karena disini aku nggak ngetes jadi aku file-in aja dan disini untuk wifi ya wifi address disini wifi nya terdaftar dan wifi nya aktif gitu jadi aku paskan aja ini juga wifi paskan aja dan ini bluetooth nah bluetooth itu bakalan ngedetect gitu loh bluetooth-bluhut yang aktif di sekitar ini artinya bluetoothnya aktif terus pas dan ini aku skip aja ya di aku skip oke ini OTG OTG kalian sendiri tahu lah apa itu OTG dan axelometer ini ya dia bagian gini kalau misalnya miring-miring ini ada yang berhenti oke itu tandanya sensor sensor masih aktif gitu sensornya kalian HP nya kadang ada gitu beli HP udah dimiringin tapi nggak nggak bisa gitu itu biasa sensornya udah rusak walaupun kalian ganti LCD atau apapun itu emang udah sensornya oke ya ini proximity proximity adalah fungsinya ketika kalian nelfon itu layarnya mati dan disini anggap aja jempol aku adalah kuping gitu kalau misalnya kita nelfon disini warnanya berubah gitu ini sensornya ada yang dikedip-kedipan itu ya oke nah ini seperti aku bilang tadi dia akan berputar ngikutin dimana kalian ngeliat gitu oke ini speaker ya speaker di testnya otomatis jadi kalian nggak usah nyoba pakai musik disini kalau emang speakernya rusak itu biasanya pecah ini yang kita denger ada suara female jadi kita buat female voice in English ya ini receiver-receiver tuh suaranya ada disini oke aku coba denger dulu ya oke disini aku dengerin adalah suara wanita bahasa Cina gitu jadi ya sebenarnya untuk ngetes ini recording recording oke selesai ya oke ya kalian denger sendiri oke kita coba paskan aja dan disini aku skip aja headset testing disini kalian bisa nyoba handsetnya ya eh handset yang bagian atas coba aja handsetnya gitu jadi semuanya kalau kalian COD cobain aja semuanya gitu jangan takut gitu jangan jadi kalau misalnya COD itu jangan mikirnya aduh kelamaan gitu jangan gitu jadi karena buat kalian juga nah disini ada beberapa yang silang itu karena tadi aku silang sendiri ya bukan karena HPnya yang silang gitu oke segitu aja kali ini untuk cara ngecek HP Xiaomi ya guys bagus atau udah rusak gitu dan untuk konten Free Fire nya aku upload di konten berikutnya thank you buat yang di nonton dan silahkan request HP apa yang ingin aku untuk kasih tau kalian engineering mode nya agar bisa ngecek gitu HP nya bagus atau enggak ya guys see you terima kasih